Ya, pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi membuka rapat koordinasi Universal Conference Jamsostek Provinsi Jambi tahun 2024 melalui DPH Sawit dan pekerja rentan. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi Universal Conference Jamsostek UCJ Provinsi Jambi melalui DPH Sawit dan pekerja rentan bertempat di Gedung Mahlikai Bank Sembilan Jambi selasa 13 Agustus 2024. Dalam sambutan dan arahannya, Wakil Gubernur Sadi mengharapkan rapat ini dapat meningkatkan sinarkitas dan kolaborasi semua pihak mendukung terlaksananya perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan di Provinsi Jambi. Sadi juga meminta agar seluruh pemerintah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi untuk turut bersama sahabat dengan pemerintah Provinsi Jambi serta stakeholder terkait. Mengawal agar seluruh masyarakat termasuk seluruh tenaga kerja mendapat perlindungan jaminan kesehatan. Bersambung Intinya saya kira dari sebuah panas terkaitan itu akan muncul insya Allah sebuah kesehatan-masuknya sebuah kata, sebuah pahlawan, sebuah perlindungan jaminan, sebuah perlindungan jaminan, sebuah perlindungan jaminan dan untuk melakukan langkah, lancar untuk ke-1, kita akan mengatakan agar kita berkaitan. Kita yakin, insya Allah, apa yuk harga diri yang di saling. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbang Sel, Muhyiddin menyampaikan, ada dua tugas utama BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah. Yang pertama adalah memberikan perlindungan sebanyak-banyaknya, baik itu bekerja sektor formal maupun informal. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Pihaknya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemprov Jambi, kemudian Kabupaten Kota yang telah memberikan support penuh untuk implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Tujuan kegiatan ini, satu, dua satu, meningkatkan universal coverage yang sosial di Provinsi Jambi. Nah saat ini baru 39,52 persen. Nah artinya dari 1,3 kita pekerja yang ada di Provinsi Jambi, baik itu sektor formal maupun informal, itu baru 518 ribuan yang terlibat. Nah tentu BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri. Harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Kabupaten Kota. Nah hari ini kita koordinasi seluruh OPD terkait di Provinsi, kemudian OPD terkait di Kabupaten Kota untuk membahas universal coverage yang sosialnya. Nah tahun 2024 ini kita harapkan naik dari angka 39,5 menjadi 53 persen. Nah berapa kenaikannya kalau kita hitung dari sisi jumlah tenaga kerja, itu hanya 177 ribu sebenarnya. Nah 177 ribu ini kalau kita lakukan secara hutong noyong, ya pemerintah provinsi bergerak, kemudian pemerintah Kabupaten Kota bergerak, masing-masing misalnya 13 ribu saja, itu sudah tertutupi. Artinya coverage menuju angka 53 persen sudah tercapai di tahun ini. dan provinsi Jambi bisa menjadi provinsi tertik di coverage-nya di Sumatera.